Hai everybody Halo Hai aku Mediani Budianto biasanya temen-temenku panggil aku Medi aku aku dari batch 11 aku sekarang ibu rumah tangga dengan anak satu pekerjaan aku sebelumnya adalah aku ahli bahasa dan sekarang aku adalah seorang virtual assistant Oke halo semuanya kenalin nama aku Gista Karolin tapi biasa dipanggil Gista aja sama aku juga udah menikah aku punya satu anak laki-laki masih lucu-lucunya umur 2 tahun terus sebelumnya aku kerja di corporate sebagai HR sekarang juga lagi fokus di virtual assistant services juga di bidang HR Halo semua Hai aku Sri Sules Cewati biasa dipanggil Sri aku dari batch 9 saat ini aku ibu rumah tangga dengan anak dua anak aku laki-laki yang pertama SMP dan yang kedua perempuan SD kelas 4 pengalaman aku 福limao 15 tahun di corporate sebagai HR dan saat ini aku sebagai full-time di virtual assistant hanya aku yang paling beda disini Halo teman-teman Hai aku bani-baniothy aku LGBTmax 13 saat ini saya masih bekerja juga dan saya juga belum punya anak jadi saya pastinya banyak belajar dari teman-teman yang yang udah berumah tangga dan sekarang juga saya jadi virtual assistant juga tapi masih freelance jadi tolong yakinkan saya supaya saya bisa jadi full-time virtual assistant oh my god mau denger cerita aku jadi pada suatu hari nih jadi aku berpetualangnya itu waktu itu dapat kesempatan di ujung timur Indonesia jadi kegalauannya itu enggak cuman ninggalin anak tapi enggak bertemu juga berarti missing milestones nya itu ya waktu itu yang jadi titik balik banget jadi satu hari aku ditelepon kan kalau sekolah swasta kan gitu ya setelahnya anaknya enggak masukin baju aja ibunya ditelepon satu hari itu ditelepon jatuh main resket itu pikiran langsung kemana-mana padahal sebenarnya simpel si gurunya pun udah coba ngejelasin gitu kan cuman sprain gitu kepelitok lah kalau bahasa kita gitu ya tapi kegalauan bisa ngerasain ya kayak aduh nggak bisa nggak bisa kesana nggak bisa apa-apa cuman bisa nelfon ya suruh minta tolong orang jemput itu tuh kegelisahan ninggalin anak tuh di situ iya gimana udah nggak fokus ngapa-ngapain ya itu sih ke missing milestone itu ya yang kegelisahan utama tuh udah gitu ya kalau aku aku masih lanjut kerja sampai anak aku aku itu umur satu tahun cuman karena anak makin lama makin gede makin ngerti ya ditinggal ibunya terus juga ngerasa kayak nangis kalau pulang kalau nggak pulang-pulang di video call dicariin dan segala macem akhirnya mulai kepikiran aduh kayaknya nggak bisa nih harus apa ninggalin anak pagi pulang malam pagi pulang malam akhirnya kayak apa harus jadi full time ya standby di rumah biar bisa punya waktu sama anak itu sih yang aku kepikiran banget makanya akhirnya mikirin oh ya udah deh kayaknya memang it's time to resign gitu dan akhirnya fokus sama anak tapi sambil mencari aktivitas lain kalau aku dulu gitu kalau aku tuh apa dulu agak bimbangnya aku mau kerja corporate lagi atau cari kerja remote aja yang bisa dikerjain dari rumah adalah ketika anakku yang dua-duanya sih di waktu yang berbeda ngomong ya udah bun kita begini aja bunda ada di rumah kan bunda bisa masakin terus buat kita itu aku tuh langsung jadi selama ini mereka tuh nunggu-nungguin masakan aku jadinya kayak oh ya oke apa mereka nunggu masakan aku karena aku ketika bekerja tuh baru bisa masak ketika weekend aja sabtu minggu hari lain ya ada orang lain yang masakin mereka gitu dan mereka nggak se-excited itu gitu baru mereka utarain ketika pas ketika pandemi di rumah aja udah keseringan sama aku pas aku izin mau kerja lagi mereka satu-satu mereka bilang udah bun kita begini aja biar bunda kerjanya di rumah aja kan nggak apa-apa juga kalau bunda kerja di rumah masalahnya aku berpikir kerja di rumah kerja ngapain ya caranya gimana tapi di sisi lain pun aku juga oh iya ya apa aku juga missing itu gitu loh apa seneng dikangenin sama anak-anak seneng di apa bikinin mereka sesuatu setiap hari bisa provide mereka sesuatu untuk mereka makan dan merasa di appreciate aja sih sama mereka oh ternyata anak juga nungguin aku untuk masakan aku gitu jadi itu yang bikin aku berpikir untuk ya udah deh aku di rumah aja kalau dari aku sih memang nggak ada yang nunggu sebenernya di rumah ya belum ada yang nunggu sedikit lagi tapi memang terkadang juga udah ngerasa jenuh aja gitu sama rutinitas sehari-hari dengan adanya virtual assistant dan menjadi remote worker dan sebagai virtual assistant aku rasa juga itu bisa jadi salah satu pilihan yang bisa aku jalanin gitu nantinya ya semoga nanti kalau udah punya anak juga bisa jadi fokus juga udah terbiasa karena dari sebelumnya pun sudah terbiasa untuk ngelakuin remote worker gitu kan semoga butuh bimbingannya para suku para suku kalau aku yes aku dulu nintipin anak aku waktu aku kerja full time itu ke mamaku gitu ya memang mau segimanapun kita udah jadi ibu ibu kita tetaplah superhero kita ya jadi akhirnya mamaku karena aku memang waktu itu kurang trust sama helper dan segala macam jadi aku lebih milih oh yaudah deh sama mama aku aja gitu jadi anak memang full sama mama tapi ya kita juga tetap ada rasa aku pribadi tetap ada rasa guilty kayak aduh kasihan ya mama karena gak lama nanti setelah itu biasanya mama kayak sakit kecapean apa gitu dan aku menyadari pasti kecapeannya karena ngurusin anak aku gitu kan umur kan gak bisa bohong juga ya waktu dia ngurusin kita sama dia ngurusin cucu kan capeknya beda jadi akhirnya aku kayak ngerasa aduh kasihan juga ya waktu mama aku tersita untuk ngurusin anak aku gitu kenapa gak akunya aja yang full aku sih mikirin itunya ya jadi aku juga gak cuma mikirin anak tapi aku juga khawatir kayak aduh gimana nih nanti kalau ditipin sama mama kasihan juga kalau anak kejedot atau apa kayaknya gak enak ya kalau marahin mama mama udah berusaha semaksimal mungkin jagain tapi ya keterbatasan bilangnya suka capek gendong atau apa ya gitu kan usia jadi itu sih yang lumayan aku pikirin kalau dari sisi aku kekhawatirannya tuh aku udah capek bolak-balik ada drama helper ya pengasuh lah gitu ya dari mulai nyari sendiri sampai nyari keyayasan bolak-balik kayak gitu-gitu juga gitu memang gak bisa dipungkiri orang jaman sekarang itu beda ya attitude-nya helper yang dulu dengan helper yang jaman now tuh beda banget dan itu susah banget kita untuk kontrol walaupun aku di rumah ada CCTV juga untuk mantau anak-anaknya gimana di titik-titik tertentu ya maksudnya bukan titik-titik yang private kayak kamar mandi atau apa gitu tapi lebih untuk ke safety-annya anak-anak karena kan waktu aku tinggal tuh mereka masih umur 8 tahun sama 4 tahun gitu sebelum pandemi itu nah tapi balik lagi jaman sekarang tuh susah nyari orang yang bisa bener-bener dipercaya sampai tuh ada kejadian di pengasuh yang terakhir tuh anak aku sampai trauma jadi pernah dikasarin lah istilahnya dikasarin dan itu aku gak tahu yang ngaduk ke aku tuh anak pertama aku iya dia kan itu ngaduknya pas ketika si pengasuhnya tuh udah resign udah gak kerja lagi sama aku ketika itu masih pandemi udah pandemi udah pandemi dan anak aku bilang gak mau ada lagi orang lain selain kita aja gitu trauma ya? iya jadi jatuhnya kayak trauma apalagi yang kecil kalau aku tanyain ada mbak lagi mau apa enggak? dia pasti gak tahu terserah terserah tapi kakaknya yang besar bilang dede itu sebenarnya gak mau karena dulu pernah di apa mbak pernah gak baik ke dia disitu aku langsung aduh kayaknya tuh kok riskan banget ya ini antara aku harus berhenti atau enggak jadinya jadi dilema gitu cuman aku gak mau anak aku ditreatment begitu terus sama orang gitu ya gimana sih perasaan kita sebagai ibu kan anak kita yang boleh marahin cuman kita yes gimana yang marahin anak kita boleh kita bapaknya aja bener-bener ini orang lain kan yang gak ada hubungan darah apapun tiba-tiba mereka berlaku gak baik berlaku kasar berlaku gak semestinya ke anak istilahnya kan kalau aku boleh ngomong aku menitipkan juga gak baik-baik gitu kan ada vice versa nya ada timbal baliknya gitu kok begini terus ya perlakuannya padahal kurang baik apa kita kadang-kadang malah tetangga atau saudara-saudara bilang kita tuh terlalu baik sama apa yang ikut sama kita gitu tapi ya kita dengar harapan kita juga anak kita diperlakukan dengan baik sama mereka gitu tapi itu gak kita dapetin gitu itu lagi banyak ya isoknya gitu sekarang iya sampai inget kemarin yang di daycare itu kan iya sampai di daycare itu nah itu aku sedikit merasa bersalah ketika ngeliat berita daycare itu aku sedikit merasa bersalah ya Allah ya ketrigger gitu ya mbak dulu gimana ya dulu anak aku gimana ya apakah kayak gini juga sampai dia trauma begitu atau gimana gitu jadi aku berfikir lagi terus ya sekarang mensyukuri udah gak di corporate bisa sama anak-anak ya yang bersyukur itu bisa deket sama mereka bisa ngalasin mereka kalau aku sih dulu kan ya melanglang buannya lumayan lama ya jauh ya sepuluh tahun ya kan sepuluh tahun terus jadi kalau weekdays itu sama ibu saya jadi kalau weekend dia ke rumah maktua saya ya kan anak saya ini anak tunggal laki-laki ya kan cuci pertama ya kan tau kan orang tua kalau sama kita dulu galak itu sama cucu mah semua boleh semua boleh semua boleh kalau dari segi kasih sayang saya tidak gak gak ada keraguan lah gitu ya sama ibu saya sama mertua saya gitu gak ada keraguan gak akan kekurangan dia kasih sayang tapi justru itu prinsip-prinsip hidup boundaries-boundaries yang mau saya tanemin tuh jangan begitu sama anak bisa ya kalau bisa ya kalau sama bisa ya sementara saya mau mengajarkan anak saya yang anak laki-laki tunggal ini supaya kelak dia akan jadi kepala keluarga yang berprinsip gitu kan saya pengen ada didikan seperti itu dari saya nah waktu itu udah mulai SMP oke lah kalau yang lain-lain tercukupi di rumah pun ya mostly memang sama jadi main caregivernya ya orang tua saya gitu dan mertua saya dibantu oleh helper-helper tapi tetap aja kekhawatiran itu tetap ada gitu nah khawatiran tetap ada gimana nih anak laki-laki saya yang tunggal ini sementara semua kayak dikasih gitu semua boleh permisif gitu kan semua boleh semua boleh waktu terus berjalan makin tidak makin gede waktu terus berjalan itu udah SMP waktu itu waktu itu saya mengurusin itu tuh udah SMP saya pikir wah ini kalau nggak saya break dengan cepat ke depannya gitu iya kan kalau kasih sayang sih oke lah mumpuni lah gitu nggak ada yang lain-lain ya nah itu sih terutama yang menjadi pendorong utama saya buat berhenti from my very cushion job gitu untuk membangun karir sebagai seorang freelancer waktu itu kita ngomongnya masih freelancer iya bahasanya itu tahun 2017 iya kan virtual itu kan baru muncul setelah the pandemic iya bener-bener insetif banyak banget ya sambil juga mungkin aku kalau udah punya anak juga pengennya sih ngurus sendiri gitu apalagi ngeliat berita sekarang yang wah daycare lah di rumah lah gitu itu juga ketakutan sendiri sih buat aku apalagi kayaknya kalau traumatis ke anak itu kan itu kayaknya lebih susah lebih susah kan kayaknya buat disembuhin dibanding kayak cubitan biru oke tiga hari ilang semoga aku juga bisa jadi full time PA deh iya 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 kalau aku karena anak aku belum bisa ngomong waktu itu ya masih satu tahun dia belum bisa ngomong kayak tapi aku ngeliat dia tantrum dan tantrumnya tuh lumayan parah waktu aku mau pergi kerja jadi kayak dia kayak gak bisa gak bisa ditinggal gitu pada saat itu bener-bener emang lagi gak bisa tinggal ada meeting dan segala macem sedangkan dia bener-bener tantrum yang kayak ya kita ngerti lah ya sebagai ibu dia mengisyarikan kayak don't go gitu jangan pergi iya iya kayak lagi biasa ya anak-anak satu tahun girls pun tumbuh gigi segala macem jadi kayak bener-bener lagi needy banget lah gitu maja banget sampai diteleponin terus video call terus tetap nangis seharian deh tuh terus pas pulang maunya di pas pulang udah ketemu maunya digendong nempel kok kayak ya ampun dia sebutuh itu ya itu sih denger tangisan bayi aja tuh aku udah kayak lo gak kuat udah lemah banget sebagai ibu udah marah banget waktu itu ini gimana? lu jangan nangis dulu mbak iya makanya duluan-nya duluan saya coba tarik napas dulu oke kalau aku waktu aku kayak kita udah pengen ke new normal nih new normal kan aku berpikir kita udah mau normal lagi lah seperti sebelum pandemi aku bisa cari kerja lagi nah aku izin lah sama anak-anak terutama karena kalau sama suami suami pasti izinin karena udah komitmen aku sama dia juga apa boleh kerja gitu tinggal anak-anak izinin apa enggak ketika izin sama anak-anak satu-satu ya mereka bilangnya boleh tapi kerjanya yang dari rumah aja kan kalau dari rumah bunda bisa masakin tiap hari terus aku juga bisa ngeliat bunda tiap hari gitu aku lagi mikir kenapa kenapa aku dimasakin tiap hari kan bunda juga masak nggak sesering kalau bundanya di rumah itu versi yang besar kalau yang kecil kurang lebih sama apa pengharapannya tuh dia bisa tetep deket sama aku ngeliat aku tiap hari pada kesimpulannya anak-anak tuh menginginkan aku bekerjanya yang bisa dari rumah aja jadi masih bisa tetep deket sama mereka masih bisa tetep masakin mereka itu sih yang aku pikir oh ternyata masakan aku ada yang nungguin gitu tapi itu keliatan mata iya jauh-jauh gitu ya radiusnya boleh kerja tapi yang dari rumah aja kayak selama ini kan pas pandemi tuh aku ada beberapa project yang aku handle juga tapi kan dari rumah mereka bilang mungkin kayak gitu-gitu aja nggak usah yang pulang pergi karena pas pulang pergi juga aku juga mikir aku juga udah capek ya apa dengan kemacetan-kemacetan ibu kota gitu yang nggak bisa diprediksi makanya aku pas masih kerja di perusahaan juga berangkat pagi-pagi pulang malem-malem gitu jadi jarang ngeliat matahari kemudian week end jadi ya itu sih kalimat yang mereka ucapkan atau yang implisit mereka harapkan aku boleh kok tetep kerja tapi kerjanya dari rumah aja gitu biar mereka bisa tetep ngeliat tiap hari kalau mereka pulang sekolah bisa tetep lihat itu kan adegan itu ya kalau aku tuh ada adegan setiap tiga bulan sekali karena cuci setiap tiga bulan sekali oh iya benar-benar nah itu tuh di akhir jadi kerja tiga bulan cuci 21 hari di akhir hari ke-21 pas dia ngering ke bandara ya? aduh pegel ya bun nah iya nah itu kan apa seolah nangis gitu standar lah gitu dia nangis aku nangis nah suatu hari ini anak udah gede ya meluk aku itu oke ini kita ketemu lagi tiga bulan lagi iya aku yang mewek kok dia yang ngebujukin aku jadi dia yang muatin ya aku kalo inget sampe sekarang masih sedih itu tuh itu oke tiga bulannya kita ketemu aduh malah anaknya yang tabah ya iya kok dia yang muatin aku oh ini anak udah gede aduh waktu udah berlalu gitu aduh tuh anak waktu itu udah umur 14 tahun hmm udah iya 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 lagi lagi puber punknya cowok lagi iya iya sweet banget iya す如果 bayangit dia yang he 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 nah politique kalau finishing aku juga kalo jadi anak yah dulu juga ngerasakan ibuku bekerja juga yah gitu sih kadang ke dan tuh ada 1 waktu yang ibu ku juga sama sih sering keluar kota juga kan jadi ada 1 waktu yang Ketika aku pengen cerita, tapi sekarang kan ada video call. Iya, dulu mama mana ada. Tapi zamanku dulu kecil kan nggak ada gitu, kayak gitu. Susah banget buat ngontak. Dan itu berasanya kayak aku ditinggalin gitu. Iya bener. Aku berasanya aku ditinggalin. Ya aku juga relate banget. Karena dulu mama aku juga kerja kan. Iya. Mungkin aku ada projecting feeling. Aku dulu kehilangan ke anakku ini. Makanya tuh giyoknya jadi apa? Dibuang. Pengen aku dulu ditinggal sama pengen aku ninggalin. Aduh, iya. Aduh, ada, ada. Aduh, ada ampun ampun. Ada sih ya. Apalagi kan aku bukan istilahnya. Aku yang nggak bisa diem. Terus aku memang udah komitmen aku untuk kerja. Untuk tetap produktif. Supaya bantu perekonomian juga. Nah, ketika aku bukan resensi waktu itu. Aku ada menghadapi gelombang PHK. Waktu pas awal pandemi itu. Mau nggak mau kan. Aku mau nggak mau harus terima gitu loh. Harus terima keputusan dan harus terima keadaan juga. Kalau keadaan sekarang tuh nggak akan seperti kemarin-kemarin gitu. Besok-besok juga nggak akan sama seperti kemarin-kemarin. Cuma yang menguatkan aku adalah jika suami aku bilang rejeki tuh nggak akan kemana. Kalaupun kamu masih di corporate juga. Maksudnya kalau masih bekerja juga di perusahaan. Kalau misalnya itu bukan rejeki kamu, ya kamu nggak bakalan dapat. Jadi nggak usah khawatir gitu. Itu salah satu yang menguatkan aku sih. Yang menguatkan ketika nanti kita udah nggak bekerja di corporate. Dan harus berhadapan dengan situasi kayak gini. Ya tenang aja. Rejeki tuh udah ada porsinya masing-masing. Dan nggak akan ketuker gitu. Gitu sih. Kalau Mbak Medi? Pasti. Ya. Apa kekhawatiran soal income tuh udah pasti. Income di Indonesia Timur kayaknya mantep banget ya. Next to next sama urusan anak tuh. Sudah next to next nggak tahu mana yang harus diduluin gitu. Waktu itu perasaannya sih. Ya kan Indonesia Timur. Saya ulang lagi nih Indonesia Timur. Ya udah ngerti lah, ngerti lah gitu. Ya kan. Tapi balik lagi ke yang tadi itu. Selama kita niatannya mencari untuk keluarga ya kan. Karena kan nggak bisa dipungkir ya. Kita. Saya sih pribadi selain ke bawah. Juga ke samping. Ke atas ke bawah. Ini kalau. Kalau sandwich nih udah food long nih. Ya sandwich generation nih. Itu. Lapis-lapis lah. Ya udah pasti. Tapi tetep aja do your part aja. Ya. Ya. Do your part. Ya pasti. Selama kita usaha kan itiar. Yang penting itiar. Ya nggak sih pasti kan ya. Our higher power. Ya bener-bener. Kalau aku karena aku termasuk orang tua muda ya. Jadi pasti kan. Maksudnya masih meniti karir iya. Masih membangun keluarga iya. Gitu kan. Pasti kalau ketakutan soal income ada. Cuman memang di saat aku dan suami memutuskan untuk kayak. Gak bisa nih. Memang harus ada salah satu di antara kita yang sekrivas. Yang pasti aku gitu. Sebagai ibu. Di mana suami 100% memang support. Jadi kayak. Ya adalah pasti rezekinya ditutup satu. Misalnya di aku. Tapi nanti pasti ada cara lain pada waktu itu. Dan ternyata setelah dijalanin ya bener. Misalnya ditutup satu full time. Eh. Dapet juga nih dari remote gitu. Dan aku ngerasa tetep. Ya walaupun kita mendapatkan nafta yang cukup dari suami ya. Tapi kayak pengen punya power untuk belanja tanpa harus guilty karena pakai uang suami. Gitu kan. Jadi kayak ketika kita apa. Kita punya power itu. Sebagai VA ini. Yang mana kita bisa atur sendiri mau income nya berapa. Mau sebanyak apa dan segala macem. Enak banget. Jadinya kayak. Gak. Gak apa. Gak ngerepotin gak sih. Gak ngerepotin. Segala ketakutan-ketakutan yang dulu. Dari transisi full time ke apa. VA ini. Jadinya terjawab gitu. Aku ngerasanya sih kayak. Oh ya emang ini jalannya gitu. Bener-bener. Agree banget tuh. Kalau aku kan karena sekarang juga aku masih ngerjain di corporate sama ngerjain di VA juga gitu ya. Tapi sebetulnya ketakutan aku kenapa belum resign itu. Ngerasa kayak takut. Gak produktif gitu lho mbak. Kebayang gak sih? Iya. Maksudnya ketika di corporate itu kan kita ada temen yang bisa kita lihat. Apa ya. Bisa ngeliat kita lah. Kamu udah gak produktif. Atau ada yang bisa kita catch up lah. Ada GBI ya? Iya ada GBI gitu lah. Makanya ada ketakutan itu. Tapi dari pengalaman ku jadi VA ya udah hampir setahun gitu. Sekarang sih udah mulai kebuka sih. Di VA pun juga bisa kok gitu. Lo tetep produktif. Bisa tetep upgrade diri sendiri malahan. Karena semua pekerjaan yang dulunya aku gak bisa malah jadi bisa. Gara-gara jadi VA gitu. Gitu sih. You create your own parameter. Gitu ya. 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 Ya kita gak bisa. Setiap keputusan pasti ada plus minusnya ya. Mungkin kalo kita terbiasa di full time. Kita dapet income stabil. Ya apa. Dari segi apa. Insurance yang kita dapet gitu ya. Back up dari perusahaan itu udah jelas. Dari segi apalagi pemerintah punya BTC segala macam. segala macam, kalau sekarang kita harus benar-benar mandiri tapi akan mendapatkan fleksibilitas yang nggak bisa ditukar dari segi waktu jarak, jarak dari rumah ke kantor, terus juga momen sama anak, itu sih hal-hal yang nggak bisa dibeli itu akhirnya kayak bisa kok, tetap bisa kita tinggal create insurance kita sendiri dari segi insurance sehatan dan segala macam, dari income yang kita terima kita kelola sendiri, kita atur berapa banyak klien yang mau kita handle kita atur waktunya gimana supaya bisa tetap spending sama anak aku ngerasanya gitu aku juga sama sih seperti itu, maksudnya kenapa memutuskan yakin untuk remote, karena satu request anak tadi, satu yang bikin aku yakin yaudah terus kedua aku yakin skill yang aku punya itu masih bisa kepake dimanapun tempat dan yang kedua aku juga jangan males untuk mengupgrade diri karena kan nggak bisa dipungkiri dunia yang aku pilih ini dunia yang sangat dinamis ya remote worker ini bisa dibilang bidang yang baru di Indonesia tapi udah berkembang banget di luar gitu kalau misalkan aku baru segini aja udah males gimana aku bisa stay longer di yang aku pilih ini gitu itu sih kalau Mbak Medhi kalau aku sih ada dua hal yang utama sih yang pertama tuh time freedom of course pagi-pagi saya pagi-pagi saya nge-gym dulu deng nge-gym terus baru masak ya baru masak udah tuh abis itu barulah saya lakukan apa yang perlu saya lakukan terkait pekerjaan kalau Mbak Medhi gimana? ya kalau misalkan sekarang ngebandingin dari bekerja as a virtual assistant sama di korporasi sebenarnya dari kalau aku yang paling berasa adalah income-nya ya kerja sekian hari dapetnya ternyata sekian jam iya sekian jam jadi VA gitu nah itu sih yang paling berasa dan kalau untuk flex people ya waktu kita tuh bener-bener dihargai sama klien kita gitu apalagi kalau klien-kliennya asing mereka bener-bener sangat ngehargaiin kan waktu libur gak bisa dikontak terus jam kerja yang betul-betul itu bukan jam kerja kita lagi mereka juga gak akan kontak nah itu sih sebenarnya aku suka banget dari kerja GDP ini happy happy banget dan ngerasa waktu aku waktu aku bekerja tuh dihargai banget waktu aku bekerja dihargai banget terus aku bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya gak aku bisa melakukan gitu ketika aku masih terikat kerja yang di korporate contohnya aku bisa olahraga small things sih small things olahraga orang semua pasti bisa cuman dengan kondisi aku harus mengejar kereta di pagi-pagi buta dan pulang ketika matahari udah terbenam aku udah kecapean sendiri kalau misalkan aku masih bekerja 9 to 5 seperti itu dengan lokasi kerja yang jaraknya belasan kilometer dari rumah aku pulang pergi aja udah 4 jam sendiri pulang pergi udah 4 jam sendiri gimana waktunya buat olahraga ketika libur pun aku udah udah teler lah pengennya leha-leha gak sih tapi ketika aku jalanin full-time SOVA aku bisa ada waktu gitu untuk aku bisa buat diri sendiri salah satunya itu olahraga mungkin bagi banyak orang itu ih receh banget sih cuman olahraga aja norah lu tapi buat aku itu privilege banget aku ketika aku pertama kali ikut pertama kali bisa melakukan olahraga di pagi hari itu aku sampe terharu gitu ya terharu ya Allah aku bisa melakukan ini gitu sih kalau aku aku sih happy banget happy, lega terus sedikit ya pat myself on the back kayak bisa lo bisa kok tenang ternyata lo bisa tapi yang pasti sih aku ngerasa kayak saya i've regain power over my life control gitu loh kan kemain-main kita aduh maaf bu saya telat mau nganter anak dulu vaksin atau apa gitu atau malah saya boleh cuti gak anak saya mau wisuda itu aja kalau gak ada yang gantiin bisa gak berangkat terus anak saya wisuda SMP cuman sami saya aja yang berangkat karena saya gak dapet izin dan jauh juga sih ya dulu ya yes gak bisa dalam sekejap makan gak bisa telat setengah hari nanti termasuk abis makan siang gak bisa setengah bulan bisa sama sih sama sih sama kayak Mbak Medi, Mbak Sri grateful aja gitu rasanya karena mendapatkan preferensi tidak harus menghadapi kemacetan Jakarta oh my god itu grateful banget gak harus macet-macetan gak stress di jalan bisa spending waktu sama anak jadi banyak kan lebih banyak grateful kayak tapi tetep bisa dapet income kayak ya ampun ini gak semua orang bisa dapetin loh kalau misalnya mereka banyak yang memang harus karena satu dan lain-lain bener-bener gak bisa meninggalkan itu dan kita dikasih kesempatan kita bisa perbanyak skill kita kita bisa ikut course yang akhirnya membuat kita tuh terbekali untuk bisa mendapatkan freedom itu jadi aku grateful banget sih oke mama ternyata otel 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 ternyata otel ternyata benda anak aku yang besar kemarin baru kemarin dia nanya bagaimana sih caranya kerja kayak bunda kayak bunda kayak bunda gimana maksudnya ya, kerjanya cukup dari rumah aja, ngelakuin ini, itu, ini, itu. Terus yang kecil pun sama pertanyaannya. Aku ntar kalau udah besar, kayaknya enak deh. Kalau cuma kerjanya depan laptop, di rumah, bisa leye-leye, apa, gitu. Ya kan, Bun? Iya, terserah aja kalian mau jadi apa, itu terserah aja. Cuman, Bunnya cuma pesan, lakukan apapun yang kalian suka. Dan kalau kalian udah suka, udah ketemu nih, apa yang kalian suka, kalian pelajarin itu dengan serius. Jadi, ini tuh bekal. Seperti yang kita diajarin waktu di kursi itu, kan. Cari satu, apa yang kamu suka, apa yang kamu cintai untuk kamu bisa mencintai pekerjaan kamu. Ketika kamu sudah mencintai pekerjaan itu, kita belakukannya nggak ada beban. Jadi happy juga. Jadi happy, gitu. Makanya itulah ketika mereka ada pertanyaan seperti itu ke aku, itulah yang aku kasih ke mereka juga. Mereka harus happy ngerjain kerjaan mereka. Bukan mereka yang berangkat kerja udah males duluan. Aduh, ntar macet gimana. Pulang kerja udah kelelahan, gitu. Udah, ini capek nih, ini, ini, ini. Udah jompo duluan. Gitu sih. Mbak Medin, aku penasaran. LDR-nya akhirnya terjawab. Anakku tuh agak-agak kocak. Yang dia tanya, bu, kita masih bisa jajan, kan. Kita nggak harus berhemat, kan. Setelah dia ngeliat aku di rumah pun, aku bisa tetap menghasilkan, tetap produktif. Dan yang pasti jajannya tidak berkurang. Ini sih dia. Kenapa nggak dari dulu, bu? Kenapa nggak dari dulu? Tapi tetap masih bisa jajan, kan. Kalau anak aku kan belum bisa ngomong, ya. Jadi, mungkin untuk berkomentar, enggak. Tapi kelihatan sih dari bonding-nya, aku ngerasa banget. Maksudnya, kalau yang dulu, dia tuh sama neneknya, gitu ya, deket banget. Karena mungkin ya spending time lebih lamanya sama neneknya. Aku dapetnya cuma malam sama weekend, gitu kan. Kalau sekarang, ya kelihatan dia lebih nempelnya sama aku. Terus, kelihatan lebih nurutnya sama aku. Jadi, aku senang si bonding itu terbangun, gitu. Saya adalah karyawan. Mentalitas saya tuh mentalitas karyawan, gitu. Pada waktu itu? Pada waktu itu, waktu itu. Jadi, terbentuk, kan. Kita kan, lulus kuliah, kerja. Dia jadinya kan seperti itu, gitu. Mentalitasnya tuh karyawan. Dulu, di tempat kerja aku tuh ada spanduk-spanduk dimana-mana. Ada sign-sign dimana-mana. Complacency kills. Rasa puas, gitu loh. Gampang banget dulu merasa puas. Oh, udah. Udah achieve, kok. Kerjaan saya, midi kerjain AA selesai, udah. KPA-nya. Ya, ah, kalau bos suruh, midi training ini. Oke, training. Nggak ada ngerasa bahwa saya perlu mengupgrade diri. Kalau di sini, aku ngerasa terus-terusan. Karena selalu, kayaknya meleng sedikit aja. Oh, udah ada lagi nih. Ada aplikasi yang lebih baru, yang akan mempermudah kerjaan kita. Jadi, self-development-nya itu sih. Ya, benar. Aku juga ngerasain kayak gitu ya. Walaupun sekarang masih di korporat, tapi ketika udah di titik nyaman kan, kita juga kayak, yaudah gitu. Mau apain-apain, gini aja. Tapi ketika kecemplungnya di dunia VA ini, ya benar-benar banget. Kita benar-benar harus improve diri kita sendiri. Cepat banget, kan. Harus kecapnya emang cepat banget, gitu. Jadi, nggak ada lagi itu isu lainnya. Ah, lu mah udah tua, kudet. Karena kita... Benar-benar, benar. Itu sih. Kalau misalkan kita gampang puas kan, artinya kita udah stuck di situ aja. Kalau aku ketika sudah kecemplung di jadi VA ini, kalau jadi VA ini kan kita nggak kerja terikat dengan tanda kutip ya. Kita bukan anak buahnya siapa-siapa. Tapi kita partneran sama klien kita, gitu. Nah, ketika kita partneran berarti kan kita punya bisnis kita sendiri nih. Kita punya bisnis kita sendiri. Kita yang ngejalanin, kita yang ngembangun, gitu kan. Jadi tuh, apa yang dipikiran aku tuh, gimana caranya aku bisa tetap bikin usaha ini tetap stabil, tapi aku nggak lupa sama keluarga aku, gitu. Dan anak-anak juga jadinya lebih, oh iya, ngeliat bundanya ada di rumah, sibuk di rumah, ngeliat terus, gitu. Itu aja sih. Dan mereka juga jadi lebih, oh iya, jadi ada bundanya. Di rumah ada bundanya. Oh, kalau jam segini, yaudah. Ntar sama bunda aja deh. Dan kalau misalkan aku nggak bisa jemput, gitu ya. Misalkan aku lagi tukeran sama ayahnya. Mereka langsung bertanya, emang kenapa nggak bunda yang jemput, gitu. Kenapa ayah yang jemput, gitu. Jadi kayak gitu, gitu. Tapi berasa juga sih, mbak, pertumbuhan anaknya tuh jadi lebih bagus. Aku ngerasa ya, kayak, oh ini lebih mental health anak dan ibu, duduknya terjaga, gitu. Iya sih, aku juga ngerasa kayak gitu. Ngomongan jadi lebih baik. Ngomongan jadi lebih baik, benar. Lebih sering banyak ngobrol, kan. Sama suami juga, ya. Jadi kayaknya semuanya tuh balance. Kerjaan balance, keluarga balance. Kebantar banget. Tapi emang yang paling kerasa banget sama aku juga itu sih, mindset berubah. Kita juga bener-bener, time management yang kita bikin itu, ya kita harus disiplin sama diri kita sendiri supaya semuanya selesai. Betul. Nonton satu episode dulu boleh, tapi jangan lupa. Abisnya udah berubah. Betul. Sudah pasti kerja di rumah, ya. Karena kita di kantor, aku ya di kantor, ada titel. Ada titel, Medi, admin specialist, misalnya. Berarti ya, aku akan dikasih kerjaan admin aja. Iya kan? Tentara kalau di sini, oh ternyata aku belajar ilmu baru, oh aku bisa nih, pede nih, aku sekarang menawarkan SMM. Iya bisa pindah-pindah ya servisnya sesuai dengan ini. Dan jenjang karirnya juga ya, nggak kita ada hirarki level yang harus kita lewatin satu persatu. Ditentuin sendiri. Iya. Ditentuin sendiri. Kalau dari aku sih, oportunitas jelas. Paling jenjang bisnisnya, jadi lebih bigger atau enggak. Tergantung kita juga. Iya. Opportunity-nya limitless. Misalnya kita udah pede, kita mau challenge kayak global company ini, tadinya lokal gitu ya. Terus nanti dari yang time zone-nya ada dua negara, kita challenge lagi. Jadi kita yang menentuin sendiri gitu ya mbak, kapan kita mau upgrade, kapan enggak. Bener sih, kalau misalnya di corporate, ya memang pasti ada jenjang karir yang jelas. Tapi waktunya kapan kan bukan kita yang nentuin ya, tapi perusahaan. We decide. Iya bener. Kalau ini bener-bener freedomnya di kita. Satu lagi kayaknya ya, nggak terpatok umur. Bener. Oh my God. Kita tuh kayak mau sampai setinggi apa sih, kalau misalnya kita bisa gitu ya. Nggak cuma umur? Marital status, jumlah anak lah, segala macem. Itu nggak jadi diskriminasi. Nah iya, jadi kan kalau misalnya kita di, kalau aku sih ya, di corporate gitu, mau gajinya dua digit, tiga digit, berapapun gitu ya, tapi mental health terganggu. Bener. Capek. Kalau misalnya kita kerja di Jakarta, contoh cuma boleh 14 hari. Ada 365 hari dalam setahun, kita cuma boleh off 14 hari. Ya kan? Kalau dari aku sih, ya itu aja sih. Itu ngaruh juga kan. Bener. Sekarang kita semakin kita menua, berarti orang tua kita juga semakin menua ya. Bersyukur yang masih ada orang tuanya sekarang. Nah, itu buat aku juga opportunity banget. Aku bisa lebih banyak nemenin. Nggak harus izin sama siapapun, aku mau nemenin. sebaik-baiknya kita ngatur time management kita sendiri ya. Kalau misalkan kita ngomongin time management, korelasinya dengan income-income yang kita dapet gitu ya, mungkin nggak akan sebanding kalau misalkan 9 to 5 itu dengan yang remote yang kita jalanin gitu. Karena sometimes apa yang kita dapet itu, nggak cuma diukur sama digit-digit itu. Ya kan? Ada yang nggak bisa tergantikan sama digit-digit itu pokoknya. Aku juga ngerasa kayak, kalau misalnya dengan income yang sama gitu, kita harus effort untuk pulang pergi dengan transportasi, terus harus stay di kantor, baru pulangnya berapa. Kalau sekarang tuh kita dengan mendapatkan income yang sama, kita bisa work from Bali, kita bisa work from cafe. Aku sebab ngerasain tuh tetap balik kemana-mana. Jadi kita bisa menentukan kapan kita mau healing, tapi tetap dapet income yang sama, sambil buka-buka laptop, tapi kitanya juga refresh gitu. Jadi enak banget sih, benar. Income sama waktu yang kita spend tuh sebanding. Ini the real world-life balance ya. Benar. Ini kayaknya memang harus gencar banget karya. Kamu bisa. Kita lagi pengaruhin. Nggak, Bani ya ceritanya ya. Tukeran lanjut. Nyalurkan lanjut. Aku pengen banget jadi full time, tapi ya itu tadi, kadang-kadang ketakutan itu tetap ada gitu kan. Cuman, ya balik lagi sih, mungkin malahan salahnya ada di aku gitu, aku yang nggak mau usaha untuk approaching client yang dibutuhkan gitu. Bukan nggak mau, belum. Belum mau. Itu yang tadi complacency itu. Jangan sampai kita terlalu lama di comfort zone. Saya nanti tidak berkembang. Terjebak soalnya ya. Oke, oke. Oke, Bani. Sekarang saya cari client. Bagi waktu, kebetulan klien aku fleksibel working hours. Jadi aku bisa bebas menentukan jam kerjanya aku sendiri. Biasanya tuh aku pagi, yang utama itu ngurusin kebutuhan anak-anak dulu. Sampai mereka berangkat sekolah, ketika mereka udah berangkat sekolah, udah di sekolah kan aku free, nggak ngapa-ngapain. Baru aku kerjain urusan-urusan aku. Sampai ketika nanti waktunya mereka pulang sekolah, baru aku siap-siap untuk jemput mereka. Setelah mereka selesai dengan rutinitasnya, barulah aku lanjut dengan rutinitas aku untuk nyelesaikan pekerjaan aku di hari itu. Jadi aku bisa set sendiri berapa jam dalam sehari aku mau bekerja. Itu sih yang selalu aku terapkan sekarang. Kalau aku sih mostly itu ada task, lo langsung tanya, deadline-nya kapan? Misalnya ada satu task A, ini saya tahu untuk menyelesaikan ini semua, saya butuh 8 jam. Deadline dalam 3 hari, berarti sehari saya harus nalukan berapa jam. Mungkin sih seperti itu cara kerjaan lo. Kalau aku, karena memang aku harus masih, kalau kayak Mbak Medi dan Mbak Srin, mungkin anaknya udah besar ya, jadi lebih bisa fleksibel gitu. Kalau aku, karena anak aku masih butuh attention yang cukup gitu dari aku, jadi aku memang masih membatasi untuk ambil klien. Karena aku masih mau tetap bisa balance nih. Untungnya karena kerjaan ini benar-benar fleksibel ya, jadi kita yang nentuin kalau kita lagi pengen fokus dulu sama anak kita yang batasi, nanti kapan kita udah mulai free, kita tinggal upgrading jumlah klien dan segala macam gitu kan ya. Kalau sekarang aku coba untuk manage gimana caranya jadwal toddler anak aku bisa line sama jadwal aku kerja gitu. Aku cari yang memang part time, let's say freelance, belum ambil untuk yang full time supaya nggak terlalu menyita waktu aku. Dan untungnya memang benar, apa, di luar sana tuh pekerjaan banyak sekali dan kita bisa sesuaikan sendiri gitu sama kebutuhan kita sekarang lagi kayak gini, yaudah kita kerjainnya seperti ini. Nanti once, aku harapannya sih anak aku udah gede, udah bisa ditinggal, aku bisa kayak Mbak Medi dan Mbak Sri gitu ya, ngambil klien lebih banyak, bisa set waktu yang lebih settle gitu. kalau aku pokoknya aku lebih senang kalau anakku di rumah sama temen-temennya ketimbang kalau dia keluar. Jadi, meskipun aku nggak selalu ngawasin, tapi kan dia tahu aturannya. Kalau ada temen, di luang tamu. Udah pasti, aku sambil kerja pun aku tinggal buka aja pintu sedikit, aku bisa ngawasin. Meskipun pura-pura cuek, pura-pura ambil minum, apa kek? Aku mau tahu apa yang mereka ngomongin. Jadi itu. Terus cara aku mengawasin, karena anaknya udah gede ya, nggak mungkin aku kayak, what are you doing? Nanti dia, bete nanti dia. Kalau aku, anak aku kayak ada sedikit arena playmate gitu. Sesimpel, aku bisa, anak kan nggak selamanya mau main sama kita ya, kadang-kadang dia mau mandiri main sendiri. Sesimpel, aku ada di samping, sambil tek-tek-tek laptop, dia manggil mama, terus kita bisa respon, terus nanti dia lagi sibuk sendiri, aku kerja lagi, itu udah enak banget sih. Jadi, bener-bener tumbuh kembang secara bersamaan. Dia juga ngerasa tetap ada. Bener. Dia ngeliat mamanya, oh iya bener. Kadang-kadang anak-anak gitu aja, kelihatan aja. Begitu nggak kelihatan, dipanggil. Iya, bener-bener. Absen. Hadir. Bener-bener. Banget. Buat semuanya sih. Worth it buat semuanya. Nggak cuma ibu rumah tangga. Nggak cuma ibu rumah tangga. Worth it karena, satu, jam kerjanya bisa fleksibel, bisa kita atur sendiri. Itu, sebagai ibu rumah tangga, kayaknya itu paling penting ya. Karena kita harus, sebagai ibu bekerja di kantor pun, kita harus bisa memanage, time management. Kita harus bisa mengatur, apa, jam, antara jam kerja di kantor, dengan kerjaan yang di rumah, seperti apa. Tapi, akan sangat terbantu ketika, kita bekerja di, mengerjakan dua hal yang berbeda, di satu tempat. mobilitasnya lebih efisien ya. Karena di satu lokasi, dengan dua pekerjaan yang berbeda. Satu untuk kerja kita as remote worker, satu sebagai ibu rumah tangga. Nggak time consuming untuk jaraknya, dibandingkan kita kerja di beda tempat. Itu sih. Menurut aku, iya sih. Karena jawabannya worth it. Worth it dari segi income, worth it dari segi waktu, worth it dari segi mental health, worth life balance semuanya. Jadi, nggak ada keluar untuk tidak menjawab, tidak worth it. Very, very worth it, menurut aku. Buat aku, pendapat aku, ada popular opinion kan, sebagai wanita, kita dibilang, you can't have it all. Ya kan? Apa lo pilih? Mau karir, apa mau anak, apa mau rumah? Benar. Nah, ini tuh, dengan virtual assistant, benar-benar matahin unpopular opinion itu. Ya kan? Kata siapa yang nggak have it all? Saya di rumah, saya ngawasin anak saya, saya masak, apalah, ada macam ternak. Ya kan? Ada yang masih toddler. Semua dapet. Ya, benar. Boom. Jadi, even ibu rumah tangga, kayaknya juga tetap berasa. Sangat worth it. Tapi ya, ya jujur aja ya, dengan situasi perkotaan di Indonesia, bukan cuma Jakarta kan, sekarang ya udah mulai macet, dan segala macam. Udah gitu, lingkungan bekerja juga, sekarang udah mulai banyak yang nggak sehat. isunya banyak yang tidak sehat. Toxic ya bun, nggak ada ini. Benar-benar dengan suara. Nah, itu pun juga bisa jadi salah satu alternatif nih, buat teman-teman yang lain, yang mencari kerja yang baru, atau penuh pengalaman buat switch karir ke remote worker, ini sangat banget worth it sih. Dan aku ngerasain sendiri juga ya, apalagi sekarang udah mulai mikir, aku pengen ninggalin kerjaan 9 to 5, pengen jadi full time PE gitu. Karena dari segi income pun, sangat worth it. Iya. Betul. Makasih banget ya sharingnya hari ini yang masih banyak. Aku juga jadi belajar. Aku belajar banget. Semoga sharing kita sehari ini tuh jadi inspirasi ya, untuk rekan-rekan yang lagi memikirkan untuk memulai jurnih mereka, let's start now. Benar-benar. Makasih banyak. Makasih banyak yang berkasih. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.